Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan memberikan video tutorial cara menyambung kabel motor stepper scene nah ini biasanya ada yang 4 kabel dan 6 kabel yang gak dipakai itu kalau gak salah kabel putih sama kabel hitam ya kalau gak salah pokoknya yang bagian tengah-tengahnya ini yang dipakai kabel ini biasanya kuning, merah, biru oran seperti ini ya nah untuk mengecek steppernya ini fungsi normal atau enggaknya bisa kita hubungkan ke modul lewat soketnya ini kalau untuk modul karnia setera untuk modul yang lama ya ini versi lama nah ini kita hubungkan aja seperti ini ini kita cari dulu diagramnya ya A plusnya mana A minnya mana B plusnya mana B minnya mana ya kalau gak salah ini untuk urutannya itu kabel oranye itu A plus kabel biru itu A min kabel merah itu B plus kabel kuning itu B min ya seperti itu urutannya nah untuk penyambungannya seperti ini ini untuk kabel dari karnia sejahtera kita ada kabel warna coklat oranye hijau sama biru ya nah ini coklat, oranye, biru, hijau seperti ini untuk kabel oranye ini kita hubungkan ke kabel coklat ya kemudian kabel biru ini ke kabel oranye dari soket kabel merah ke kabel biru kabel kuning ke kabel hijau ya ini saya coba sambungkan dulu sebentar oke ini udah saya sambungkan ya cuma saya masukkan aja ke soketnya ini kabel oranye ke coklat biru ke oranye merah ke biru kuning ke hijau ya nah ini kita nyalakan dulu modulnya power modul oke driver udah nyala nah ini kalau udah bener ini berat ya ini kita putar gak bisa ya ini saya putar pake jari dia gak bisa berputar oke kalau udah kita masuk ke max3 ke menu max3 software max3 nya ini saya pake usb ya tipe usb kalau plasma pake max3 plasma ya kemudian tadi saya taruh di soket y ya berarti saya jalankan untuk arah maju mundur ini harusnya dia berputar nah dia berputar ya saya balik nah ini mundur nah ini normal ya berarti motor stepper ini berfungsi dengan normal nah seperti ini nah kalau udah berfungsi normal ini soket kita pasang kembali kemudian kita ganti motor stepper yang putus yang rusak ya misalkan yang rusak pada sumbu y-axis sumbu y-axis ini ini tinggal kita potong kemudian kita ganti dan urutannya kita samakan lagi ya disini oke saya coba lepas dulu yang ini kita coba lepas ya nah kemudian untuk pengecekan kedua kalau gak ada modul mungkin untuk melihat motor stepper ini normal atau enggaknya ini salah satunya kita hubungkan aja ya dari kedua kabel ini kita hubungkan kemudian ini pasti kalau terhubung dia diputar berat ya ini agak berat ya ini berat tapi bisa diputar nah ini kalau kita lepas kalau kita lepas nah seperti ini ini ringan ya nah seperti ini ringan oke kemudian coba kita bisa pasang ke motor stepper yang rusak ya misalkan yang rusak y-axis tinggal dipasang ke y-axis nah pastikan saat memasang ini sebagai contoh saya yang ini aja ya posisikan motor stepper seperti ini ya mengedep ke bawah seperti ini yang ini juga mengedep ke bawah nah apabila kebingungan untuk memasangnya pastikan untuk memasangnya itu seperti ini ya ini urutannya gak usah kita ubah ya jadi yang mulai dari kiri kabel dari kiri kita sambung ke kabel yang paling kiri kemudian yang nomor 2 yang nomor 2 nomor 3 nomor 3 nomor 4 nomor 4 ya seperti itu ya jangan sampai terbalik ya kalau terbalik itu nanti biasanya kita harus cari dulu urutan kabelnya dari sini daripada nanti ribet ya namun kalau udah udah terlanjur dipotong udah terlanjur dipotong harus kita cari dulu urutannya ya sesuai urutan ini tadi dari sini yang tadi kan ini saya bilang untuk awalnya coklat untuk A plus orang untuk A min biru untuk B plus hijau untuk B min nah jadi seperti itu ya tinggal kita urutkan aja seperti ini kalau ada avo malah lebih mudah coklat sini kita sambung dengan sini apakah dia terhubung atau enggak kita cari aja ya seperti itu caranya kalau udah langsung aja disambung seperti ini oke sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh okay obviously itu